Intro Pemirsa, masyarakat Indonesia akan kembali disuguhkan film musikal anak menari di tahun ini berjudul Simponi Ilahi Film ini menceritakan sejarah pergerakan TK Al-Quran dengan salah satu lokasi syutingnya di sungai kota Banjarmasin Beginilah suasana pengambilan gambar perdana film Simponi Ilahi Darul Quran di salah satu anak sungai Martapura di komplek Hunapa kawasan Sultan Adam Banjarmasin minggu sore kemarin Para santri taman kanak-kanak dan pendidikan Al-Quran BKP RMI Unit 001 Ikromah Ligai Al-Quran tampil sebagai pemain figuran saat adegan berangkat untuk mengaji melalui jalur sungai Bahkan ada santri yang berperan menyeberangi perairan sebagai gambaran masa awal lahirnya gerakan TK Al-Quran di kota Seribu Sungai sebelum tahun 90-an Hadir langsung melakukan perekaman adalah tim profesional dari Teater Menara Salman Institut Teknologi Bandung yang telah melahirkan beragam karya terkenal dan dipantau langsung perintis gerakan TK Al-Quran Tashrifin Karim serta Ahmad Rizkon Kita lagi syuting film simponi ilahi dalam rangka merekam kegiatan TK Al-Quran sejak awal Kemudian kita berharap ini nanti benar-benar membuat sejarah Seperti apa gerakan TK Al-Quran mulai kita rintis sampai pelaksanaan Ada wisuda, ada festival anak soleh Dan inilah yang kita mau berikan lewat film dari kegiatan awal sampai perjalanan sampai hari ini Itu barangkali yang kita mau coba pola dalam film ini Film ini nantinya menjadi film religi anak-anak dengan konsep musikal Sehingga menarik untuk ditonton bersama keluarga Film religi anak-anak kita sudah, ini yang kedua Jadi tahun kemarin kita membuat film Ikro dan tahun ini kita simponi ilahi Darul Ikro Kalau film ini merupakan film musikal Jadi diharapkan film ini bisa familiar dengan anak-anak dan semua umur, keluarga juga nonton Saya ingin sampaikan bahwa film simponi ilahi ini merupakan kerjasama antara BKPRMI Yang terdiri daripada DPPP KPRMI, IKB KPRMI, dan Teater Menara Salman ITB, dan PT Bumi Prasidi Kegiatan ini menjadi pengalaman berharga bagi para santri Yang beberapa kali harus melakukan adegan ulang guna menghasilkan rekaman terbaik Selain di Banjar Masin, pengambilan gambar akan dilangsungkan di Jakarta dan Yogyakarta Dengan rencana tayang perdana di antara bulan September nanti Ahmad Makfur, Banjarat TV